Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala amma ba'd Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Selamat datang pemirsa Fatwa TV Dan juga para pendengar dimanapun anda berada Pada program kesayangan kita bersama Program live interaktif Keimanan doa dan zikir Bersama guru kita Lusad Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidhullah Ta'ala Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsa Alhamdulillah kita bisa menyapa anda kembali Dan insya Allah kita akan menemani kebersamaan anda selama kurang lebih satu jam mendatang Dan insya Allah nantinya kita akan persilahkan para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada Untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami Melalui layanan telepon yang kami buka di 0331-544-6087 Dan nanti kita juga akan berusaha bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis Yang sudah masuk ke meja redaksi kami Dan Alhamdulillah pemirsa pada malam hari ini Belah bersama kita Lusad Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidhullah Ta'ala Di studio Fatwa TV Jember Mari kita sapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabar antum Ustaz malam hari ini Alhamdulillah sehat walafiat Alhamdulillah Semoga antum sekeluarga dan juga para pemirsa dan para pendengar Ya dimana saja berada semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Amin, amin Ya Ustaz hari ini akhir-akhir ini dengar-dengar banyak yang sakit Ustaz saudara-saudara kita Anak-anak kecil banyak yang dihari Ustaz Ya mungkin kena pencarobah ya Atau mungkin sudah suasana ya Transisi dari waktu kemarau ke Mulai Masuk musim hujan Ya mulai ya Biasa Itu namanya kehidupan Masya Allah Kehidupan itu ya selalu Ya bagikan roda yang berputar Masya Allah Kita tidak perlu cemas dengan kondisi seperti itu Yang jelas kita jalani Roda takdir itu Hanya berpindah di satu titik takdir Titik takdir yang lain Masya Allah Pasti semua ada hikmahnya Taya pesat Barakallahu alaihi wa sallam Sudah menyempatkan waktu malam hari ini Baik pemirsa Fauta TV Dan juga para pendengar Dimanapun Anda berada Seperti biasa Marilah kita simak dan dengarkan bersama Satu untayan nasihat pembuka dari guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidullah Ta'ala Untuk membuka live interaktif kita malam hari ini Silahkan Ustaz Ya na'am Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd Ikhutal iman ke muslimin dan muslimat Para pemirsa rahimakumullah Sungguh Agama yang mulia ini Agama yang Sempurna mengatur Seluruh Urusan hidup kita Bahkan Di dalam syariah Islam ini Terdapat amalan-amalan yang Ringan Akan tapi sungguh sangat besar Dan berlipat ganda pahalanya Ini sebagai Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bagi umat Islam ini Umat akhir zaman Tapi mereka Meraih kebahagiaan Meraih keutamaan Pahala yang Melebihi Ya pahala umat-umat yang sebelumnya Tentunya diantara amalan Bahkan amalan yang ringan Yang Mengandung Banyak keutamaan dan kemuliaan Dan yang memiliki Kedudukan Sehingga pahala ini Pergandakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Zikruh Ya Al-Zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala Taukah kita Para pemirsa dan para pendengar Al-Zikir Yang Sangat utama Ya Ternyata dalam sebagian hadis Sebutkan bahawa Rasul ditanya Tentang Al-Zikir yang paling utama Maka Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Menjawab Mastafahullahu limalaikatihi wa ambiyaihi Huwa subhanallah Itu apa yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk para malaikatnya dan para nabinya Apa dikirnya? Subhanallah Maka para malaikat adalah Mereka Yusabihuna bihamdi rabbihim Ya Dan mereka tidak pernah bosan Disinilah kita memahami Ya Betapa besar kedudukan Tasbih Kita mengucapkan Subhanallah Ya Dan merupakan Dua kalimat Atau na'am Dua kalimat yang sangat ringan Salah satu Dua kalimat yang Atau merupakan kalimat yang sangat ringan Diucapkan dan besar pahalanya Subhanallah wa bihamdi Subhanallah la'zim Dan termasuk salah satu dari kalimat Yang sangat dicintai Allah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Maka perbanyaklah tasbih Kena tasbih pada dasarnya Hakikatnya dan maknanya At-tanzih Mensucikan Tadkala kita mengucapkan Subhanallah wa bihamdi Maha suci Allah dengan segala pujiannya Kerana Allah yang memiliki Kemuliaan Kesempurnaan Tidak ada dalam sifat Allah Ya Sedikitpun makna Kecacatan Atau kekurangan Maka kita mensucikan Allah Dari segala Kekurangan Dari segala Kejelekan Dari segala Hal-hal yang negatif Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki sifat keagungan Kemuliaan Keindahan Kebaikan Dan seluruh Makna Kesempurnaan Yang Tidak ada Taranya Semoga Kita menjadi orang-orang Yang banyak Bertasbih Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Wallahu alam Masya Allah Syukran Ustaz Atas satu untayan Nasihat pembuka Yang telah disampaikan Jazakumullah Khairan Masya Allah Pemirsa Dan juga para pendengar Dimanapun Anda berada Satu untayan Nasihat tadi Semoga bisa memberikan Ilmu yang bermanfaat Bagi kita semuanya Dan Allah Mudahkan kita Untuk mengamalkan Ilmu tersebut Dalam kehidupan Sehari-hari Baik Pemirsa Fatwa TV Sebelum kita lanjutkan Seperti biasa Marilah kita Sapa terlebih dahulu Para pendengar Yang sedang menyimak Live interaktif Malam hari ini Melalui relay radio Yang tergabung Di dalam artivisi Di antaranya Ada radio Binbas Yogyakarta Radio sahabat Tegal Radio MDFM Probolinggo Radio hang FM Batam Radio amuba Pangkal Pinang Radio sago FM Sumatra Barat Radio gema FM Bontang Radio tuah FM Riau Dan radio Mas FM Seragen Dan kepada seluruh Pemirsa Fatwa TV Dan juga para pendengar Dimanapun Anda berada Kembali kita undang Para pemirsa Dan juga para pendengar Untuk bisa berinteraksi Secara langsung Bersama kami Malam hari ini Anda bisa bertanya Seputar Keimanan Doa Dan zikir Kepada guru kita Halusat Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafizahullah Ta'ala Melalui layanan telepon Yang kami buka Di 0331 544 6087 Sekali lagi Anda bisa menghubungi 0331 544 6087 Dan untuk mengawali Kita akan bacakan terlebih dahulu Pertanyaan-pertanyaan tertulis Yang sudah masuk ke meja redaksi kami Ada pertanyaan pertama Dari saudari Dwi Agustin Di Sumatera Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Saya izin bertanya terkait Mandi wajib wanita Saya selalu bertanya-tanya Apakah kita melakukan mandi wajib itu Tidak memakai apa-apa Maksudnya tidak memakai sabun Sampu dan lain-lain Tetapi kita melaksanakan mandi wajib Sesuai tuntunan Seperti niat dalam hati Menghadap kiblat Wudu Dan lain-lain Ataukah setelah mandi wajib Baru memakai sabun Sampu Dan yang sejenisnya tadi Atau Bareng Ustadz Pas mandi wajib Hal-hal tersebut dipakai Karena saya sendiri Setelah mandi wajib Baru memakai sabun Sampu Dan yang sebagainya tadi Mohon penjelasannya Ustadz Ya Terima kasih ya Kepada Saudari Dwi Agustin ya Nah Dari Sumatera Selatan Barakalofi Kata pertanyaannya Jadi Bertanya tentang Tacara Mandi wajib Ya apakah hanya Mandi menyeramkan air Ya Sekujur tubuh kita Kemudian Tidak menggunakan sabun Atau Alat mandi yang lainnya Atau Ya Boleh sekaligus Ya dalam hal ini Ya Hal yang Flexible saja Bisa Hanya dengan air saja Tanpa sabun dan sampo Bisa menggabungkan keduanya Tidak mesti harus ya Pakai air dulu Setelah itu nanti Baru pakai Sabun Atau sampo Tidak seperti itu Yang jelas Ya Kita berwuduk dulu Seperti wuduk ingin sholat Kemudian Ya menyiram Bagian Kanan dari tubuh kita Ya Setelah itu ya Kita siram Ya Badan atau mungkin Sisi yang lain Dari tubuh kita Dengan niatkan bahwa inilah Niat dituntui dalam hati Bukan dilafazkan Ada pun Ya menghadapi Bled bukan hal juga Yang dianjurkan Ya Tidak ada juga syaratnya Semuat hadap qiblat Ada pun tadi berwuduk Naam Disunahkan Untuk berwuduk terlebih dahulu Seperti wuduk untuk sholat Naam Sehingga Bila nanti selesai Mandi wajib Dan Telapak tangan Tidak memegang Mungkin Ya aurat yang besar Maka Wuduk yang pertama tadi Sudah bisa dikandikan sebagai Untuk syarat untuk sholat Nah tapi jika seandainya Telapak tangan Megang mungkin Aurat besarnya Maka Tentu dia harus berwuduk lagi Jadi intinya Kesimpulannya adalah Dalam hal ini Ya Sangat fleksibel sekali Bisa langsung dengan air Atau mungkin langsung Campur dengan Atau bersamaan dengan Sabun atau sampo Atau ya Tadi mungkin Menyeramkan dulu Nanti setelah itu Baru dipakai samponya Tidak ada masalah Dalam hal ini Ya Karena juga di zaman Nabi belum ada Sampo Belum ada sabun Gitu ya Jadi itu semua adalah Alat mandi Ya Yang bisa digunakan Untuk mandi wajib Tidak pun pakai Ya Hal yang demikian itu Hanya dengan menyeramkan Air saja Udah Yang penting Ya air tersebut Membasai semua Ya Sisi dari Tubuh seseorang Nah demikian Allahu'alam Baik Ustaz Juzakumullah Khairan 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 Atas jawaban yang telah Diberikan Masya Allah Semoga jawaban ini Bisa memberikan Penjelasan dan juga Pemahaman ya Bagi yang bertanya Khususnya Tadi ada dari Saudari Dwi Agustin Di Sumatera Selatan Dan semoga bisa Memberikan Kebermanfaatan Bagi kita semuanya Yang menyimak Pada malam hari ini Baik kita bacakan Kembali pertanyaan Selanjutnya Pemirsa Dari Saudari Zakiya Kembali di Sumatera Selatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya izin bertanya Pernah saya mendengar Misal kalau kita Sholat Dua Selesai Dua rokaat Kita pindah Tempat lagi Untuk lanjut Sholat Katanya itu Disunahkan Ustaz Apakah benar Begitu Syukron atas Penjelasannya Terima kasih Kepada Zakiya Di Sumatera Selatan Kota Prabu Muli Barakalofi Atas pertanyaannya Jadi Apakah Diharuskan Atau Disyariatkan Seorang berpindah Di tempat Dia sholat Setelah Saya sholat Kemudian Pindah Ke tempat Yang lain Kemudian Melaksanakan Sholat Sunnah Di sana Atau Dia sholat Sunnah Sholat Nafilah Mungkin Duhah Atau Mungkin Qiyamul Lail Setelah Dua rakaat Dia pindah Ke posisi Atau tempat Yang lain Ya bergeser Begitu Nah apakah Halimah itu Disyariatkan Terdapat Sebagai Riwayat Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Merintahkan Bahwa Setelah Selesai Sholat Maka harus Ada Pembeda Pemisah Antara Sholat Fardu Dengan Sholat Sunnah Itu dengan Kalam Ya Dengan Kalam Dia dengan Bergerak Kalam Maka dalam hal ini Yang sunnah adalah Seorang begitu Selesai Sholat Fardu Maka dia Dikir Selesai Dikir Baru dia Sholat Nafilah Dan dalam hal ini Apakah Dia berpindah Tempatnya Atau Tetap Sholat Di Posisi Dia Melaksanakan Sholat Wajib Ya Tentu hal ini Bukan hal yang Wajib Jika Seandainya Dia Sholat Di tempat Dia Sholat Wajib Sholat Fardu Maka Tidak Ada masalah Kalaupun Dia berpindah Juga Hal yang Hal yang Disunnahkan Juga Kenapa demikian Sebagian ulama menjelaskan Agar Banyak tempat Yang menjadi Saksi Nanti Bagi ibadah Seseorang Sehingga Tempat tersebut Digunakan Untuk Ibadah Nah Semakin Banyak Tempat tersebut Posisi tersebut Semakin menjadi Saksi Nah Ada pun Sholat Sunnah Seperti Duham Dua rakaat Pertama Kemudian Dia bergeser Pada Dua rakaat Yang kedua Dua rakaat Yang selanjutnya Dia bergeser Ya Emang ini Secara dalil Hutsus Tidak ada Tapi Sebagian Para Fuqaha Itu Menyebutkan Yang juga Diutamakan Artinya Juga Diutamakan Bukan hal Yang wajib Kenapa Kata mereka Agar Banyak tempat Yang menjadi Saksi Ibadah Seseorang Jadi Intinya Kalaupun Itu dilakukan Insya Allah Tidak ada Masalah Dengan catatan Bukan hal Yang memang Tidak ada Dalil secara Soreh Secara nyata Ya Untuk Harus berpindah Apalagi Salat sunnah Rakaat Mungkin dua rakaat Pertama Kemudian rakaat kedua Ada pun Tentang masalah Solat fardu Kepada Solat sunnah Itu Nafilah Maka dalam hal ini Ya para ulama Menjelaskan Harus ada Harus ada di sana Atau Apa Ucapan Atau mungkin Tikir Atau Sedikit bergeser Yang membedakan Yang memisahkan Antara ini Solat fardu Dan solat sunnah Maka Dalam hal ini Ya Juga Dianjurkan Jika seorang Begitu Solat fardu Kemudian solat sunnah Dia berpindah Jika tidak berpindah Juga tidak ada masalah Solatnya tidak Sah Dan juga tidak Menjelaskan sunnah Nah demikian Wallahu'ala Masya Allah Syukran Ustaz Atas jawaban yang telah Diberikan Tadi sempat disebutkan Ustaz bahwasannya Salah satu hikmah Kita berpindah ini Untuk memperbanyak Saksi ibadah kita Ya begitu Sebutkan sebagian Para pukaha ya Sebutkan Di antara hikmah Seperti itu Kedati ya Kalau kita lihat Apakah mengada Dalil secara khusus Tentang solat sunnah Tadi kan ditanyakan Masalah duha Solat sunnah secara khusus ya Maka kita kan tidak ada Tapi mereka mengatakan Ya Kena ya tempat Sebagian Mengatakan Bahwa Ya Apa namanya Sebagian Diselatkan Dijelaskan bahwa Pada masa Tempat-tempat Tersuah akan Mengabarkan ya Kepada Manusia Apa yang dia kerjakan Nah dari situ Sebagian Berusaha Apa namanya Itu menjelaskan Bahwa di antara hikmah Kenapa ya Harus berpindah Dari suatu tempat Ketempat yang lain Agar tempat-tempat Tadi itu Menjadi ya Semakin banyak Menjadi saksi Terhadap ibadah yang lakukan Tapi kalau kita lihat Apa dalilnya juga Tidak ada secara nyata Ya secara Soreh Atau teks Yang nyata Bahwa itu Diperintahkan Nah seperti itu Masya Allah Maka sebenarnya Boleh saja Saya dengan tidak Meyakini Ini harus seperti itu Nah takkan Meyakini Kalau tidak berpindah Itu tidak Afdol Nah ini Jelas terjadi hal Yang ada hukum Satu hukum Yang membutuhkan Dalil ya Kenapa tidak Afdol Kenapa menyelisih Tapi ya Secara amanah Ilmiah Sebagian Pukoh Menyebutkan Seperti itu Masya Allah Tepisat Jazakumullah khairan Wabarakullah fikum Atas jawaban Yang telah diberikan Yang telah disampaikan Semoga jawaban ini Bisa menjadi Pemahaman ya Bagi yang bertanya Khususnya ada Saudari Zaki ya Di Sumatera Selatan Dan menjadikan ilmu Yang bermanfaat Bagi kita semua Yang menyimak Malam hari ini Baik pemirsa Fatwa TV Dan juga para pendengar Dimanapun Anda berada Kembali kita undang Para pemirsa Dan juga para pendengar Untuk bisa berinteraksi Secara langsung Bersama kami Malam hari ini Melalui layanan Telepon yang kami buka Di 0331-544-6087 Jikalau ada gangguan Ketika berusaha Menghubungi Maka silahkan Dicoba kembali Secara berkala Barakallah fikum Baik kembali Kita akan bacakan Pertanyaan tertulis Yang sudah masuk Ke meja redaksi kami Kali ini ada Dari saudari Zulfah Mawadda Di Kepulauan Bangka Belitung Pertanyaannya Apa yang menjadi syarat Seseorang dikatakan Telah berhijrah Apa hukumnya Jika seseorang Berulang kali Gagal dalam bertawabat Walaupun seseorang tersebut Telah berjanji Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bertawabat Mohon penjelasannya Terima kasih Kepada Ukhti Zulfah Barakallah fik Atas pertanyaannya Jadi syarat Jadi syarat seorang dikatakan Hijrah Hijrah itu Ada dua Mencakup dua Yang pertama Hijrah secara Fisik Dan itu tentunya Sudah Terputus Kerana itu hanya Di waktu zaman Nabi SAW Dalam artian Dan dalam artian Yang mungkin secara Kondisional Bahwa Bila seseorang Ya tidak Mendapatkan Jadi Tidaklah terputus Hijrah Sampai Terputus Tawabat Artinya tetap Masih Kontinu Tapi yang dimaksud Hijrah Yang mungkin dari Mekah ke Madinah Jelas telah terputus Itu maksud yang Saya sampaikan tadi Terputus Ada pun syariat Hijrah Secara fisik Berpindah Satu tempat Yang tidak bisa Seorang melakukan Agama di sana Ketempat yang Dia bisa Melaksanakan Agama Ini ya Disyariatkan Sampai akhir zaman Ya dengan Ketentuan yang Harus diperhatikan Nah Ada hijrah Secara Ma'nawi Secara ya Psikologis Bahwa Kita berpindah Dari suatu Kejelekan Kepada kebaikan Berpindah Dari suatu Kebiasaan yang jelek Kepada Yang baik Berpindah Dari mungkin Tradisi Tradisi Jahili Ya kepada Ya Yang sesuai Dengan sunnah Maka ini Maka ini Mana hijrah Yang sebelumnya Dia mungkin Tidak mengenal Bagaimana Tuntunan Nabi SAW Tidak mengenal Tauhid Tidak mengenal Sunnah Maka dia tinggalkan Hal yang seperti itu Kemudian dikembali Kepada sunnah Pengkuan sunnah Pada tauhid Berilmu Maka dia tinggalkan Wal muhajir Man hajar Man hajar Manah Allahu Anhu Dan Dan Sengguhnya Hakkir orang yang berhijrah Itu adalah orang yang meninggalkan Apa yang dilarang Allah SWT Dan hijrah Kepada Allah SWT Dan pada Rasulnya Itu Terus Kontinu Setiap saat Kita kembali Kepada Allah Kembali Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dan itu tidak terputus Ya Dimana saja Dalam kondisi Apapun Kita terus Ya Kembali Kepada Allah SWT Yang menghadap Allah SWT Dan bergegas untuk Melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dalam hal ini Sangat dibutuhkan Ya Iaitu Keistiqamaan Dan Pertolongan Allah SWT Ya Maka dengan izin Allah Dan pertolongan Allah Seorang akan istiqamah Dalam hijrahnya Karena membutuhkan Perjuangan Apalagi zaman sekarang ini Banyak ya Rintangan Banyak hambatan Untuk bisa istiqamah Jika seandainya Seorang Ya Telah berusaha Ternyata gagal Dalam artian Dia terjumus lagi Maka jangan berputus asa Terus bertawabat Pada Allah SWT Dan kembali Jangan sampai yang demikian itu Membuat dia pesimis Itulah yang sesungguh Diinginkan oleh Syaitan dan Iblis Ya Terus dia menggoda Kemudian berhasil Menyerumuskan seseorang Kemudian dia pesimis Ya Begitu pesimis Dia akan masuk Terjerumuskan Dalam perangkap Iblis Sehingga tidak lagi terbesit Dalam hatinya Untuk berhijrah Bahkan putus asa Kemudian Udah Bisa juga akan Mungkin menyebabkan Dia itu Ya Menyiksa diri sendiri Atau mungkin ya Mungkin bisa jadi Bunuh diri Kenapa Udah putus asa Tidak lagi tempat ya Ya Mungkin dia bisa Menyelesaikan Problematika hidupnya Maka ini jelas Tidak dibenarkan Jadi Teruslah berhijrah Ya Kepada Allah Dan artian Teruslah Melakukan amal kebaikan Dan meninggalkan Kejahatan Teruslah berhijrah Kepada sunnah Nabi Melaksanakan sunnah Nabi Jika Dalam perjalanan hidup ini Ya Kemudian Terjerumus lagi Maka bergegaslah kembali Tinggalkan Masyiat dan dosa Bergegas kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah menerima Tawbah seorang hamba Nah Demikian Wallahu'alam Masya Allah Syukuran Ustaz Atas jawaban yang telah diberikan Jazakumullah khairan Wabarakallah fikum Baik Alhamdulillah Pemirsa malam hari ini Telah terhubung bersama kita Ada penelpon pertama Ibu Rosni Di Riau Kita sapa terlebih dahulu Fatwa TV Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Baik silahkan Ibu Rosni Pertanyaannya Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Ma'am Mohon bertanya Ustaz Saya ini Kan sering khafar Jadi Seandainya Saya melakukan Jama'at takdir Sumpamanya Zuhur ke Asar Saya lakukan Di waktu asar Yang manakah Yang hari saya Duhulukan Apa yang Mempunyai waktu Atau yang Zuhur saya Duhulukan Mengerjakannya Itu yang pertama Yang kedua Kalau saya Jama'at Jama'at Takdir Pas saya Sampai di masjid Orang Khaled berjama'at Saya langsung Mengerjakan Berjama'at Sama imam Selepas Saya berjama'at Khaled Yuhur Empat rata'at Dan saya Mundur ke belakang Saya mengerjakan Jama'at Asar Jama'at dan Pasar Asar Dua rata'at Betulkah Perbuatan Saya terhenti Isat Mohon Penjelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Ibu Rosni Diri Aubar Atas pertanyaannya Ada dua pertanyaan Yang pertama Dalam kondisi Safar Maka Ingin menjama' Jama'at Takdir Atau Jama'at Takdir Nah Bagaimana Tata cara Pelaksanaannya Dan Artian Apakah Yang lebih Didahulukan Apakah Sesuai dengan Urutan Solat Tersebut Dan Waktunya Atau Ya Dilihat Dari sisi Kapan Pelaksanaannya Nah Dalam hal ini Ya Tetap Yang Menjadi Acuan dalam hal ini adalah Urutan Dari solat Tersebut Jadi Kalaupun itu Solat Takdim Atau Takhir Tetap Dilaksanakan Dengan urutan Solat Tersebut Seperti Mungkin Dia Solat Zuhur Dan Ingin Menjamak Dengan Solat Asar Ya Maka dalam hal ini Tentunya Dia Kalau Solat Zuhur Terlebih dahulu Kemudian Setelah itu Ya Solat Asar Bila Seandainya Dia Takakhir Dia Ingin Menjamak Di Takakhir Artinya Pelaksanaan Kedua Solat Tersebut Di Waktu Asar Nah Apakah Asar Didahulukan Atau Tetap Zuhur Dalam hal ini Ya Tetap Zuhur Yang didahulukan Dahulukan Zuhurnya Setelah itu Baru Ya Solat Asarnya Seperti itu Artinya Niatnya Seperti itu Nah Jika Jika Dia Saper Kemudian Mampir di Masjid Dia belum Solat Zuhur Kemudian Masuk Masjid Sementara Jamah Solat Asar Sekarang Apa Dia mengikuti Niatnya Solat Asar Bersama Jamaah Tersebut Atau Niatnya Adalah Dia Solat Zuhur Ya Kendati Imamnya Adalah Solat Asar Tapi Dia Solat Zuhur Kemudian Solat Itu Dia baru Solat Untuk Solat Asarnya Maka Dalam hal ini Ya Tetap Dia masuk Ikut Berjamaah Tersebut Dengan Niat Dia melaksanakan Solat Zuhur Sementara Jamaah Niatnya Solat Asar Dan Perbedaan Niat Seperti Tidak Ada Masalah Sehingga Demikian Begitu Selesai Dia Solat Ya Solat Asar Maka Dia Menambah Berdiri Ya Komad Sendiri Kemudian Setelah Itu Dia Solat Asar Nah Karena Kondisinya Dia Musafir Maka Ya Disyariatkan Baginya Untuk Mengqasar Ya Untuk Mengqasar Maka Solat Dan Dua Rakaat Kenapa Tadi Di Waktu Dia Solat Berjamaah Dia Harus Empat Karena Mengikuti Ma'amu Karena Mengikuti Yang Mukim Nah Tapi Bila Dia Sendirian Posisinya Sebagai Musafir Ya Masih Dalam Perjalanan Maka Disyariat Dan Baginya Untuk Mengqasar Nah Jadi Kalau Solat Berjamaah Tadi Bersama Imam Dan Ma'amum Solat Berjamaah Dia Empat Rakaat Maka Begitu Dia Menjama Taksur Minas Solat Bila Perjalanan Maka Tidak Ada Ambatan Atau Larangan Untuk Kalian Menyukasar Solat Nah Jadi Intinya Ya Dalam Hal ini Tetap Urutannya Seperti Urutan Waktu Solat Kemudian Tentang Juga Bila Mampir Di Masjid Dan Mendapatkan Jamaah Solat Berjamaah Maka Ikuti Masuk Bermakum Dengan Mereka Kemudian Setelah Itu Menambah Solat Asarnya Untuk Yadijama'an Demikian Wallahu'alam Masya Allah Syukur Atas Jawaban Yang Cukup Perinci Atas Pertanyaan Dari Ibu Rosni Dirial Semoga Bisa Memberikan Pemahaman Bagi Yang Bertanya Khususnya Dan Memberikan Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Semua Malam Hari Ini Yang Sedang Menyimak Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baik Pemirsa Fatwa TV Dan Para Pemirsa Dan Para Pendengar Yang Ingin Berinteraksi Secara Langsung Bersama Kami Malam Hari Ini Anda Bisa Menghubungi Layanan Telepon Kami Di 0331 544 6087 Bagi Para Pemirsa Ataupun Para Pendengar Yang Sudah Mencoba Untuk Menelpon Dan Kudurullah Gagal Silahkan Untuk Mencoba Kembali Dan Terus Dicoba Secara Berkala Sembari Berdoa Kepada Allah Barak Meja Redaksi Kami Kali Ini Ada Dari Saudari Aprilia Di Jakarta Bismillah Ustaz Mohon Nasihatnya Saya Baru Belajar Untuk Lebih Baik Mengerjakan Amalan Sunnah Mengikuti Kajian Dan Lain Sebagainya Alhamdulillah Sudah Berjalan Satu Tahun Tapi Beberapa Waktu Lalu Saya Mudik Ke Rumah Orang Tua Di Kampung Selama Kurang Lebih Satu Minggu Disitu Saya Merasa Iman Saya Sedang Turun Dan Saya Banyak Lalai Banyak Meninggalkan Ibadah Sunnah Bahkan Mengakhirkan Sholat Wajib Dan Ketika Itu Saya Merasa Biasa Saja Ustaz Merasa Tenang Tenang Saja Dan Sekarang Barulah Saya Menyesal Mohon Nasihatnya Ustaz Agar Hal Itu Tidak Terulang Kembali Terima Kasih Kepada Saudara Aprilia Taib Permasalahan Yang Disampaikan Adalah Yang Alhamdulillah Telah Mengenal Sunnah Kemudian Begitu Mungkin Silaturrahim Menemui orang Tuhanya Kemudian Tinggal Kampung Halamannya Bersama Saudara Atau Mungkin Karib Karabatnya Mungkin Mereka Masih Awam Belum Banyak Memahim Ilmu Agama Sehingga Banyak Melalaikan Hal-hal Yang Mungkin Kewajiban Kecina Agama Tadi Maka Dia Yang Bertanya Juga Mungkin Terwarnai Terkontaminasi Nah Lalu Bagaimana Sikap Dalam Kondisi Seperti Itu Yang Pertama Apa Yang Diutarakan Tadi Ini Semakin Menambah Keyakinan Kita Bahwa Sungguh Suasana Atau Tempat Dan Lingkungan Itu Sangat Besar Pengaruhnya Dalam Merubah Perilaku Dan Sikap Seseorang Nah Makanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Memerintahkan Kita Untuk Cerdas Dan Pandai Pandailah Mencari Sahabat Ya Teman Nah Komunitas Yang Baik Lingkungan Yang Kondusif Kenapa Nabi Mengatakan Agama Tergantung Agama Sahabatnya Maka Hendaklah Seseorang Ya Betul Mencari Sahabat Yang Baik Memperhatikan Ini yang Pertama Begitu Juga Lingkungan Maka Bila Seorang Yang Hamla Mendapatkan Hidayah Kodin Dia pulang Kampung Halamannya Salaturrahim Salaturrahim Wajib Maka Kesempatan Bagi dia Untuk Menyampaikan Sedikit Banyaknya Ilmu Yang telah Dia ketahui Dari Sunnah Nabi Sallallahu Jangan Diam Atau Malah Yang Ikut Dalam Kebiasaan Dan Mungkin Tradisi Mereka Yang Seperti Diutarakan Tadi Jangan Seperti Itu Seorang Dengan Cara Perlahan Lahan Kemudian Diusahakan Begitu pulang Kampung Halamat Betul Dicari Komunitas Yang Alhamdulillah InsyaAllah Dimana Mana Sekarang Ini Alhamdulillah Ada komunitas Yang Belajar Ilmu Yang Menjadi Sunnah Nabi Sallallahu Walaikum Jika Yang Seperti Tidak Dapatkan Maka Alhamdul Berbagai Media Sosial Bisa Diikuti Ya Kajian Kajian Atau Mendengar Kajian Yang Mengingatkan Tentang Pentingnya Menjaga Agama Keistiqomaan Seperti Itu Dan Bagaimana Persahabatan Intinya Jangan Selama Satu Bulan Atau Mungkin Satu Pekan Atau Dua Pekan Itu Hanya Kosong Dari Ilmu Kemudian Juga Di antara Hal Yang Insyaallah Menjadikan Seseorang Terus Istiqoma Terus Baca Al-Quran Berdikir Dan Harus Dia Menjadi Contoh Bagi Saudaranya Itu Hastil Lakukan Memang Betul Sekali Bahwa Suatu Kebaikan Membutuhkan Pembiasaan Sebagaimana Kejelekan Juga Bermula Dari Pembiasaan Al-khairu Ada Kebaikan Itu Dibutuhkan Pembiasaan Satu Pekan Satu Hari Dia tinggalkan Merasa Berat Terus Dua Hari Tiga Hari Merasa Ringan Empat Hari Sudah Merasa Tidak Apa-apa Ini Bahaya Sebaliknya Begitu Juga Pertama Dia melakukan Amal Kebaikan Terasa Berat Dua Hari Terasa Lebih Ringan Tiga Hari Terlebih Ringan Lagi Berlalu Sepekan Insyaallah Lebih Ringan Terus Lanjutkan Bekan Keduanya Maka Pada Bekan Ketiga Menjadi Sebagian Dari Hidupnya Itu akan Terasa Bukan Beban Lagi Udah Bagian Dari Hidupnya Nah Proses Untuk Sampai Kepada Menjadi Sebuah Karakter Dan Kebiasaan Itu Perjuangan Dan Waktu Nah Inilah Pentingnya Istiqomah Dan Memohon Pertolongan Kepada Allah Kita Ini Sangat Lemah Tidak Memiliki Daya Upaya Kita Ini Tidak Mengetahi Kemaslahatan Diri Kita Dengan Bimbingan Allah Oleh Karena Itu Pesan Bagi Kita Semua Atau Seorang Mungkin Menghadapi Kondisi Yang Seperti Itu Tetaplah Berserah Diri Kepada Yang Maha Kuasa Tetaplah Memohon Perlindungan Memohon Taufik Dari Allah Rasul Mengajarkan Kepada Kita Apa Yang Diucapkan Di Setiap Pagi Kita Berlepas Dari Daya Upaya Kita Kemudian Bergantung Kepada Allah Yang Maha Kuasa Ya Ya Hayu Kayyum Bir Rahmatika Astagis Aslih Li Sha'ni Kullah Walatakilni Ila Nafsi Tarfatain Ya Allah Yang Maha Hidup Dan Maha Berdiri Sendiri Mengatur Urusan Hamba Dan Makhluk Ini Ya Aku Memohon Pertolongan Istiqah Memohon Pertolongan Ya Dengan Rahmatmu Perbaikilah Seluruh Urusan Hidupku Ya Dunia Akhirat Dan Jangan Serahkan Aku Kepada Diriku Sendiri Ini Doa Nabi Sallallam Yang Diucapkan Setiap Pagi Kemudian Terus Memohon Pertolongan Kepada Allah Apa Itu Pertolongan Untuk Melaksanakan Ibadah Jangan Lupa Di Setiap Penghujung Solat Ya Atau Sebelum Salam Atau Setelah Salam Mengucapkan Allah Berikan Pertolongan Kepadaku Untuk Berdikir Untuk Untuk Melakukan Ibadah Yang Terbaik Jadi Dikir Itu Dikir Itu Salah Satu Sebab Sebab Utama Untuk Menambah Kekuatan Dan Energi Dalam Beribadah Itu Dikir Dan Makanya Jangan sampai Lali Dikir Terus Berkomunikasi Dengan Orang-orang Yang Mungkin Selama Kita Telah Membangun Komunikasi Baik Dengan Dunia Nyata Atau Dunia Maya Grup-grup Yang Bermanfaat Maka Jangan Terputus Terus Bisa Minta Nasihat Memberikan Tau Sia Atau Nasihat Dari Mereka Intinya Jangan Terputus Dari Komunitas Yang Baik Kandati Mungkin Dalam Kondisi Yang Di Utarakan Tadi Sulit Mendapatkan Komunitas Yang Lebih Baik Tapi Dia Tidak Boleh meninggalkan Kenapa Memang Keluarga Dia Siapa Lagi Akan Memberikan Petunjuk Selain Dia Kan Begitu Jadi Berusaha untuk Terus Tabah Dan Sabar Dan Harus Siap Ya Menghadapi Kondisi Seperti Terus Berdoa Agar Saudara Saudara Kita Yang Belum Mendapatkan Hidayah Tadi Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Allah Masya 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 Syukran Ustaz Atas Jawaban Yang Telah Disampaikan Masya Allah Ini Membuktikan Satya Bahwa Lingkungan Itu Sangat Berpengaruh Sekali Agama Seseorang Betul Sekali Makin Nabi Berikan Perempamaan Orang Yang Bergaul Dengan Orang Yang Baik Dengan Orang Yang Tidak Baik Seperti Penjual Minyak Wangi Ya Ada Puna Orang Yang Bergaul Dengan Tidak Seperti Pandai Besi Dia Terus Memompah Untuk Memanas Membakar Besi Kemudian Percikan Bunyi Apa Bunga Api Kemudian Juga Warna Ya Kemudian Baunya Juga Tidak Sedap Itu Semua Merugikan Tapi Yang Bersahabat Berteman Bergaul Dengan Orang Yang Baik Seperti Penjual Minyak Wangi Ya Seringkali Penjual Minyak Wangi Menghadiahkan Silahkan Ini Hadia Atau Mungkin Ada Testernya Juga Oh Tidak Jadi Beli Tapi Dapat Harumnya Kan Begitu Atau Sekurang Kita Membeli Artinya Tidak Ada Yang Merugi Nah Ini Penting Sekali Apalagi Yang Namanya Teman Dalam Belajar Harus Diperhatikan Orang Orang Yang Pemahamannya Yang Benar Akhidat Yang Benar Begitu Juga Selektif Memilih Guru Karena Kalau Salah Dalam Memilih Guru Maka Juga Akan Merusak Pemikiran Akidah Maka Dia Akan Menyesal Ya Alhamdulillah Masyaallah Jizakumullah Khairan Ustaz Atas Jawaban Yang Telah Diberikan Dan Pertanyaan Berikutnya Ustaz Masih ada Kaitan Dengan Lingkungan Ini Dari Saudari Nur Faijah Di Bantan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Izin Bertanya Bagaimana Cara Tetap Istiqomah Di Dalam Beribadah Di Zaman Sekarang Ini Sedangkan Iman Kita Kadang Naik Kadang Turun Dan Lingkungan Saya Bisa Dibilang Tidak Begitu Mengutamakan Soal Ibadah Apalagi Di Tempat Kerja Saya Terima Kasih Atas Penjelasan Ini Pertanyaan Dari Nur Faizah Hampir Sama Dengan Pertanyaan Yang Sebelumnya Intinya Bagaimana Seorang Bisa Istiqomah Di Dalam Menjalani Hidup Ini Di Atas Ketaatan Kepada Allah Betul Sekali Bahwa Kita Hidup Di Zaman Sekarang Ini Saya Sering Menyampaikan Pada Jemaah Dan Juga Mungkin Atau Mahasiswa Mahasiswi Agar Kita Sadar Bahwa Kita Ini Hidup Di Zaman Sekarang Ini Bukan Satu Alam Lagi Kita Dahulu Mungkin Atau Nenek Nenek Kita Kakak Kita Atau Mungkin Generasi Mungkin Tujuh Puluhan Kan Gitu Itu Ya Mungkin Separuh Mungkin Alam Kebanyakan Dalam Hidup Menurut Yang Diminan Hidup Mereka Selama Ini Alam Alam Nyata Mungkin Di Menjumpai Alam Alam Maya Nah Sekarang Ini Manusia Lebih Banyak Hidup Di Dalam Alam Mayanya Dan Reaksinya Nyata Ini Yang Berbahaya Alam Pergaulan Ya Maka Kita Harus Ya Sangat Ekstra Ya Namanya Itu Betul-betul Ya Berusaha Untuk Istiqamah Berbagai Kudaan Syahwat Dan Subuhat Yang Di Dunia Nyata Apalagi Dunia Maya Yang Bisa Diakses Dimana Saja Ya Dengan Mudah Satu Klik Saja Semuanya Muncul Ya Maka Kita Sangat Membutuhkan Keistikumaan Yang Lebih Besar Ya Dari Zaman Zaman Sebelumnya Dibandingkan Zaman Sebelumnya Tidak Seperti Sekarang Ini Syahwat Dan Subuhat Dan Mereka Orang-orang Yang Berilmu Di Zaman Sekarang Ini Ilmunya Sangat Menipis Ya Kanker Ilmu Ya Kemudian Kemudian Atau Krisis Ilmu Dijambat Tambahkan Krisis Keimanan Kemudian Subuhannya Dan Sarananya Begitu Dahsyat Maka Tidak 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 Selamat Kecuali Orang Yang Betul-tul Diberih Rahmat Dan Taufik Maka Dalam Hari Yang Pertama Yang Laksud Lakukan Untuk Istiqamah Ya Berdoa Kepada Allah Ini Yang Pertama Doa Berdoa Siang Malam Pagi Petang Kapan Saja Dan Di Waktu Sujud Memperbanyak Doa Yang Diajarkan Nabi Yang Dicontohkan Nabi Ya Allah Yang Memulak Balikan Hati Teguhkan Hatiku Di Atas Agamamu Ini Yang Pertama Banyak Berdoa Banyak Berdoa Tadi Juga Doa Di Pagi Hari Dan Petang Hari Kita Berlepas Dari Daya Dan Upaya Kita Kemudian Memohon Taufik Dari Allah Karena Tanpa Taufik Dari Allah Kita Celaka Semuanya Tanpa Bimbingan Dari Allah Kita Binasa Yang Kedua Terus Hadiri Diniatkan Diagendakan Hadir Majlis Ilmu Jangan Hanya Sisa-sisa Waktu Baru Majlis Ilmu Enggak Diagendakan Dalam Hidup Hadir Dan Itu Kebutuhan Rohani Kita Sebagaimana Makan Dan Minum Kebutuhan Fisik Kalau Makan Dan Minum Lemas Kita Bisa Sakit Apalagi Masalah Rohani Yang Bukan Makan Minuman Yang Kita Konsum Situ Gizinya Tidak Ilmu Ilmu Ya Kemudian Amal Soleh Maka Seperti itu Kita Akan Mengenal Mana Jalan Kebaikan Mana Jalan Kejelekan Nah Taib Belajar Kemudian Terus Belajar Dan Zaman Sekarang Banyak Media Dan Sarana Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Belajar Nah Taib Yang Selanjutnya Untuk Bisa Istiqamah Terus Memperbanyak Baca Al-Quran Dan Jangan Lupa Berdikir Dikir Pagi Petang Hari Itu Luar Biasa Luar Biasa Pengaruhnya Dalam Kehidupan Seseorang Lengkap Selengkap Lengkapnya Memohon Perlindungan Memohon Semuanya Lengkap Memohon Ilmu Memohon Amal Sola Rezeki Rahmat Bimbingan Lindungan Apa lagi Kebaikan Kebaikan Untuk keluarga Untuk diri kita Kemudian Istiqarah Lengkap Maka itu Dibaca Itu Perlindungan Itulah Huznun Taming kita Untuk Menghadapi Gudaan Dari Syaitan Seperti Itu Jadi Al-Quran Menunjukkan Kepada Kebaikan Menunjukkan Kepada Seluruh Kebaikan Maka Barang Siapa Baca Al-Quran Merenungi Mentedabur InsyaAllah Dia akan Allah Pilih Menjadi Hamba Istiqam Yang Selanjutnya Tadi Sampaikan Juga Pandai Pandailah Cerdas Mencari Sahabat Mencari Teman Apalagi Sekarang Di dunia Berbagai Grup Jadi Grup Grup Telegram Whatsapp Dan Yang Lain Yang Seperti Itu Yang Gak Hanya Ketawa Ketiwi Untuk Memposting Selvi Ini Kemudian Sarapan Pagi Ini Lagi Disini Lagi Disini Hanya Promosi Itu Gambar Foto Dan Seperti Itu Apa Manfaatnya Apa Manfaatnya Ya Juga Memori HP Cepat Penuhnya Ada Manfaatnya Seringkali Yang Seperti Itu Semua Kegiatan Dipublikasikan Apalagi Mungkin Buka Aurat Ya Foto Bersama Lawan Jenis Misalnya Atau Di Tempat Tempat Yang Gak Pantas Itu Dihindari Nah Kalau Ada Grup Grup Yang Telegram Hanya Ketawa Ketiwi Hanya Ya Itu Saja Isinya Tinggalkan Sama Saya Kita Di Dunia Nyata Membangun Relasi Komunikasi Orang Yang Gak Jelas Hanya Ketawa Ketiwi Kerjanya Ya Majlas Majlas Tidak Jelas Ya Tinggalkan Sama Hanya Di Dunia Seperti Itu Juga Maka Carilah Komunitas Yang Baik Grup Yang Baik Ya Baik Dunia Nyata Atau Dunia Maya Kemudian Terakhir Bukan Terakhir Yang Dari Sebab Sebab Tidak Pada Kesempatan Yang Mulai Ini Adalah Tetap Tetap Ya Seorang Menutup Seluruh Celah Celah Yang Akan Ya Menjurumuskan Atau saran Yang akan Menjurumuskan Kedalam Kemahasiatan Dan dosa Nah Tutup Jangan Merasa Ya Aman Ya Dia Seperti itu Karena fitnah Itu sangat Dahsyat Menyambar Menyeret Ya Sebentar Hati kita Sangat lemah Semoga Allah Menjadikan kita Orang-orang istiqom Di atas agamanya Allahumma Amin Demikian Wallahu'alam Baik Ustaz Terima kasih Jizakumullah Khairan Khasiran Atas jawaban Yang telah diberikan Masya Allah Jawaban yang sangat Rinci sekali ya Atas pertanyaan Dari saudari kita Ada Nur Faijah Di Bantan Semoga bisa Memberikan Pemahaman Kepada yang bertanya Khusususnya Dan Memberikan Ilmu yang bermanfaat Kepada kita Yang menyimak Malam hari ini Dan pemirsa Kembali kita Undang para pemirsa Dan para pendengar Dimanapun Anda berada Untuk bisa berinteraksi Secara langsung Bersama kami Malam hari ini Insya Allah Masih ada waktu Anda bisa bertanya Seputar keimanan Doa dan zikir Kepada guru kita Lusar Dr. Muhammad Nur Ehsan M.A. Hafidhullah Ta'ala Pada malam hari ini Silahkan untuk bisa Menghubungi 0331 544 6087 Jika ada masalah Ketika menghubungi Silahkan Dicoba terus Secara berkala Sembari berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barakallahu Fikum Baik kembali Kita bacakan Ustaz Pertanyaan berikutnya Ada dari Saudara Muhammad Afifuddin Di Jawa Barat Dan sepertinya Masih ada kaitan Dengan istiqomah Assalamualaikum Ustaz Anda mau tanya Bagaimana caranya Supaya istiqomah Dalam beristighfar Kadang Anda merasa Waktu Anda Terlalaikan Dari istighfar Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudahkan Ustaz Untuk menjawab Pertanyaan Anda Jazakumullah Khairan kafiran Ya Terima kasih Jadi memang Dari berbagai pertanyaan Tadi ya Seputar masalah Taubah Masalah istiqomah Semakin ya Membuktikan Kepada kita semua Bahwa Zaman sekarang ini Memang Zaman yang kita Sangat butuh Kepada namanya Ibadah istiqomah ini Jadi Sangat dibutuhkan Dan sesungguhnya Itulah kandungan Dari Ya Apa yang kita Senantiasa baca Dalam solat Ihdinas siratul mustaqim Terus ditunjukkan Kepada Jalan Kebaikan Nah Kemudian Bagaimana Seorang harus istiqomah Dalam satu ibadah Artinya Dia harus Selalu Kontinu Dalam beribadah Maka dalam hal ini Ingatlah Hadis Nabi SAW Ahabbul a'amal Ila Allah Adwamuha Wa inqal Amalin yang Dicintai oleh Allah SWT Yang Kontinu Yang terus menerus Kendati Sedikit Kenapa demikian Karena Seseorangnya kita Diciptakan untuk Beribadah Nah selama kita Beribadah Kendati secara Mungkin ya Kuantitasnya Itu Sedikit Tapi terus kita Beribadah Tidak terputus Dari ibadah Maka Allah SWT Lebih mencintai Kondisi seperti itu Daripada seorang Ya Sesaat Ya Begitu banyak Amal ibadahnya Kemudian setelah itu Terputus Ya sepakan lagi Baru beribadah Sehingga Ada waktu Kekosongan Yang panjang Dia dari beribadah Maka Allah tidak suka Yang seperti itu Karena kita Abdunillah Nah Maka amalan yang ringan Tapi continue Itulah yang harus Kita lakukan Nah bagaimana Bisa continue Ya Pertama tadi Mohon keistikuman Di atas agama Allah Kemudian juga Minta Mohon kepada Allah Agar Allah Menanamkan Kecintaan Dalam diri kita Kepada kebaikan Allahumma habib Ilayal iman Wazayyinhu Fi qalbi Nah Wa karyahiliyal kufru Al pusuqa Wal isyan Wajani minar rasyid Ya Allah Ya Tanamkan Kecintaan Dalam diriku Kepada keimanan Dan hiasi Diriku dengan Keimanan tersebut Ya Kemudian Ya Allah Tanamkan Dan diriku Kebencian kepada Kekufuran Kepasikan Dan kemaksiatan Jadikan aku Orang-orang Yang mendapatkan Petuju Ya Allah Begitu juga Dalam doa lain Rasul Berdoa kepada Allah Allahumma Ini as'alukah Hubbak Wahubba Mayuhibbuk Wahubbal amal Ladi yukarribuni Ilah Ya Allah Aku memohon Kepadamu Kecintaan Kepadamu Ya Baya Kecintaan Seorang hamba Kepada Allah Atau Cinta Seorang Kepada Allah Atau Cinta Allah Kepada Hamba Tentu yang Lebih utama Cinta Allah Kepada Hamba Tadi Kemudian Wahubba Menyuhib Mencintai Orang yang Mencintaimu Dan mencintai Amalan yang Menyukarkan pada Kecintaan Padamu Jadi memohon Kepada Allah Kemudian Memohon Ya Isti'anah Pertolongan Pada Allah Kita ini lemah Terus memohon Pertolongan Pada Allah Ya Allahumma Ini Ala Dikrika Wasyukrika Husni Dan istighfar Itu ya Sangat Mudah Dujuk Astagfirullah Ya Astagfirullah Berarti Dia ada istighfar Astagfirullah Wa atubu ilaiki Allahumma Firlih Wa atubu alainaka Attawaburrahim Atau yang Doa setiap pagi Allahumma Antara Bila Antakhalaktani Wa ana abduk Wa ana la ahdika Wa adika Mas tata'at Audhubika Min syarim Masana'at Adu'abu'laka Bin ni'matika Aliyya Wa abu'ubidambi Faghfir Lipa Inna ulai Firudun Baila Ant Maka Berbagai redaksi Istighfar Tadi Intinya Yang mengucapkan Istighfar Memohon Kampunan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Allahu'alam Baik Ustaz Syukron Atas jawaban Yang telah diberikan Jazakumullah Khairan Wabarakallah Fikum Alhamdulillah Pemirsa Semoga kita Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Mengamalkan ilmu-ilmu Yang telah kita dapatkan Dan semoga kita Termasuk Ahamba-hamba Allah Yang istiqamah Baik Ustaz Kembali kita Bacakan pertanyaan Terakhir Ustaz Sebagai pertanyaan Penutup kita Malam hari ini Kali ini Ada kaitannya Assalamualaikum Ustaz Saya baru belajar sunnah Yang saya kurang tahu Bagaimana Tata cara Sikap Berdoa Ketika kita Selesai Sholat Fardu Berjamaah Apakah kita berdoa Mengikuti imam Atau bisakah kita Berdoa sendiri Dengan niat kita Jazakumullah Khairan Ustaz Ya Terima kasih kepada Saudara Sultan Sultan ini Aslinya di Sultan Mungkin ya Sultan Taib Sumatera Utara Barakaluhi Kota Bin Jainam Jadi Pertama Ya Tentu kita Mengatakan Ya Bashir Ya Bergembiralah Bashir ya Bergembiralah Bahawa Allah Telah memuliakan Antum Kembali Atau mungkin ya Diberi petunjuk Untuk Ya Hidup dalam Pangkuan sunnah Ini Niimat yang harus disyukuri Itu niimat dari Allah Maka Terus berusaha Untuk menjaga Niimat tersebut Nah Itulah kemuliaan Yang paling mulia Nah Itu adalah Ya Yang namanya Rasul mal Modal kehidupan Yang Termahal Nah Kemudian Bagaimana Tadi disampaikan Bagaimana cara Yang pernah dalam Berdoa tadi Ya Nabi Sallallahu Waliu Sallam Telah memberikan contoh Kepada para sahabatnya Jadi begitu Beliau solat Ya Selesai Ucapkan salam Kanan dan kekiri Beliau menghadap Pada sahabatnya Ya Sebelum itu Beliau mengucapkan Astaghfirullah Astaghfirullah Kemudian Ya setelah itu Jika ingin seorang berdoa Tidak ada masalah Jadi berdoa sendirian Intinya Berdoa Masing-masing Berdoa secara Mandiri Berdoa secara Mandiri Karena ibadah itu Ya Kalau disyariatkan Berjamaah Ya lakukan berjamaah Kalau tidak disyariatkan Berjamaah Ya lakukan mandiri Karena pada prinsipnya Kita ini Diperintahkan Untuk beribadah Mandiri Ya Sendiri Ya Pandai sendiri Maka Efek dari terus Dituntun Harus dikomandoi Ya sampai tua pun Tidak pandai ibadah Dan tidak pandai Berdoa sendiri Dikir sendiri Tergantung pada orang lain Rugi Ya Rugi Kenapa Kenapa Tidak membiasakan diri Terus Kalau tidak ada ustad Pak iya atau bu iya Tidak bisa berdoa Tidak bisa zikir Ya subhanallah Bertahun-tahun Tidak ibadah Puluhan tahun Mulai dari balik Sampai mungkin umur 70 Tidak pandai Berdoa sendiri Tidak pandai Zikir sendiri Kenapa Efek dan pengaruh Dari terus dipandu Tadi Maka Itulah hikmah Kenapa Rasul juga mengajarkan Ya Mencontohkan Agar kita ini Mutil beribadah Mandiri Langsung pada Allah Tidak perlu tergantung Pada orang lain Ya ketergantungan Pada orang lain Langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya dengan bahasa Apapun Bisa kita berdoa Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi intinya Berdoa Secara sendiri Berdikirlah Sendiri Ya setelah Solat Ya tidak Berjamaah Ya Karena tidak ada Tuntunan dari Nabi S.A.W. Dikir secara berjamaah Setelah selesai Solat tadi Demikian Allahu'ala Baik Ustaz Itu tadi menjadi Pertanyaan terakhir kita Malam hari ini Jazakumullah Khairun Atas jawaban-jawaban Yang telah diberikan Dan ilmu yang telah Disampaikan Semoga Allah Memberikan ganjaran Terbaik Ustaz Untuk Ustaz Malam hari ini Amin Dan semoga Ada kesempatan Pada pertemuan berikutnya Untuk menyapa Pemirsa Fatwa TV Kembali Insya Allah Di layar kaca Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Dan terima kasih Jazakumullah Kanun Kat Hiron Sampai berjumpa lagi Pada live interaktif Yang berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih